hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video gua nah kali ini gua akan coba menjawab atau bikin tutorial salah satu komentar seperti ini ya jadi Bang tolong bikin tutorial dekorasi toko versi terbaru jadi kesempatan kali ini gua akan coba bikin tutorial cara mendekorasi toko di Lajada nah teman-teman perlu teman-teman ketahui manfaat dari dekorasi toko ini adalah salah satunya untuk mendapatkan kuota naikkan produk nah tentunya saya ini sangat bermanfaat banget buat teman-teman ketika sudah mendekorasi toko bukan hanya tampilan yang bagus tapi bikin menarik calon pembeli dan betah berada di toko kita Oke kita langsung aja ke videonya oke teman-teman ini gua udah ada di seller sentral ajada kita langsung aja ke tutorialnya ya oke langkah pertama kita akan masuk ke dekorasi toko nah ini udah ada di tampilan fitur dekorasi toko nah disini adalah tampilan yang udah saya dekor namun saya akan coba untuk membuat ulang sebagai tutorial ya jadi disini kita akan masuk ke buat versi baru nah disini ada dua pilihan yaitu halaman khusus dan pilihan template jadi untuk pilihan halaman khusus ini kita bisa mendekorasi memasukkan modul yang udah disiapkan ya namun kita akan coba dulu memanfaatkan pilihan template ya Hai nah jadi template ini adalah dekorasi toko yang sudah disiapkan ajada secara otomatis jadi kita tinggal klik aja Nah kita coba perhatikan jauh dulu jadi nanti tampilan produk kita akan seperti ini ya sudah otomatis Oke ini kita di Hai apa namanya di close aja Hai nah nah disini yang mau kita bikin tutorial adalah membuat dekorasi dengan memasukkan modul stramanua ya kita balik klik dibuat versi baru kita klik halaman khusus hai 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 Oke nah ini teman-teman adalah tampilan toko yang belum di apa ya yang belum di dekorasi jadi masih acak-acakan ya dia masih tampil sesuai produk yang diunggah nah disini kita akan melihat beberapa tambahan modul yang disiapkan yaitu ada tiga kategori 9 banner Hai ada tiga media dan ada 8 produk ya Hai produk dan terakhir adalah promosi Oke sekarang kita akan mencoba masukkan dulu yaitu kategori ya jadi kita akan klik ke kategori ini ada anak datap terkategori dan navigasi kita akan coba masukkan daftar kategori terlebih dahulu caranya kita tekan kita Hai reka ini teman-teman tinggal milih posisinya dimana saya akan coba lokasikan disini Hai oke nah disini ada tampilan ragam model jadi ada tiga baris ada satu gede dan sampingnya kecil dan ada tiga dengan ukuran sama dengan tampilan bulat nah disini saya akan coba kasih dengan yang ini ya jadi satu gede dan satu kecil Hai tak sini oke Hai ini edit gambar jadi disini kita lakukan edit gambar Hai Nah kita akan coba unggah Hai kiri tanda panah Oh sorry agak loading ya sini kita akan masukkan gambar nah ini nanti gua akan coba kasih gambar yang hanya tutorial aja ya jadi gua akan juga masukkan logo ini misalkan ya atau tohon logon yang mana ya saya masih bingung Hai ini tutorial aja ya kita open ini jadi ini adalah tampilan untuk dekorasi toko Ayo kita potong Hai Oke Hai tak kompil masih aja disini dua kali nah disini kita akan masukkan select URL kita klik kategori yang udah ada Hai kompil masih hai 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 takkan masukkan gambar yang kedua Ayo kita akan coba masukkan gambar ini hai 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 Oh jangan yang ini ini hanya contoh aja ya hai 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 Oke Hai kita ini nanti teman-teman bisa menyesuaikan aja Hai Oke kita langsung masukkan link hai 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 Oke Hai tak kompil masih hai 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 Oke jadi ini tampilnya udah ada ya satu seperti ini satu seperti ini jadi kata teman kok ini gak sinkron gitu dengan ini ya ini kan hanya contoh ya teman-teman tinggal atur aja lah Oke klik simpan Hai Oke selanjutnya kita akan gunakan banner nah kita akan gunakan banner yang paling standar dulu yaitu banner tunggal caranya sama kita drag kita taruh disini hai 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 disini kita dikasih opsi ada unggah atau banner builder jadi unggah ini kita harus menyiapkan desain banner yang udah didesain teman-teman tinggal juga namun disini saya akan bersingkat yaitu dengan banner builder jadi disini silajada sudah menyiapkan beberapa banner untuk kita gunakan kita tinggal sesuaikan aja ya jadi disini saya akan coba untuk kasih banner yang ini Hai Oke nah disini ada beberapa tulisan atau stake kita bisa merubahnya misal kita akan merubah yang 10% disini Hai Oke kita rubah jadi 50 oke setelah itu kita klik simpan hai 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 udah udah tampil ya kita tinggal klik simpan aja disini oke Hai udah tampil seperti ini ya Nah selanjutnya kita akan masukkan media nah media ini kita bisa masukkan berupa video atau oleh streaming card atau text is caranya sama aja nanti temen-temen tinggal masukkan aja ya ini saya akan lewat kenapa kuturasnya begitu lama juga buat temen-temen nah selanjutnya kita akan memasukkan eh ada pilihan 8 produk jadi kita akan memasukkan produk mana yang mau ditampilkan apa produk terlaris atau produk rekomendasi nah disini aja saya akan tampilkan eh produk yang apa ya Hai eh produk terlari saja kali ya Nah kita akan coba taruh di mana ya sini boleh Hai hasil aja Hai nah ini adalah produknya udah tampil ya itu teman-teman tinggal milih aja saya tetap sama tetap disini kita secara otomatis manual juga boleh tinggal disesuaikan aja Nah kita tinggal tinggal simpan aja Hai Oke selanjutnya kita akan masukkan promosi nah ini paling penting di kita akan masukkan juga promosi kita akan memasukkan voucher nah amoflexi combo juga semua sini intinya promosi aja saya akan kasih contoh dengan memasukkan voucher ya oke Hai tahu paling atas yang biasanya juga Hai Oke di sini kita akan set secara otomatis tinggal di simpan aja hai 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 Oke teman-teman ini udah udah selesai ya juga sangat mudah sekali gimana cara mendekorasi toko caranya tetap sama jadi mungkin teman-teman tinggal mengaplikasikan saja sekarang kita tinggal review ini kan tampilan ponsel sekarang kita eh tampilkan ke visi ya hai 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 Nah jadi nanti tampilan PC akan seperti ini kira-kira nah teman-teman tinggal kita menyesuaikan aja ya sekarang kita tinggal balik lagi ke eh ponsel Hai Oke setelah itu kita tinggal simpan Hai nah teman-teman kalau membusukan rilis tinggal liris sekarang namun sini saya tidak akan liris karena ini langsung akan tampil ke halaman toko kita Oke mungkin sampai disini teman-teman udah bisa paham dan selamat mencoba salam sukses untuk semuanya terima jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng dan klik ke sini dan lehek jika kalian suka dengan video ini selamat menikmati terima kasih Terima kasih.